Ya, ganti-ganti, Paut Sakarin terdakwa kasus huap pengesahan era PBD Cambi tahun 2017-2018 meminta maaf dan mengaku hilap dalam bergaul. Halikku yo sampaikan dalam agenda sidang pembelaan yang dikelar di pengadilan Negeri Cambi. Ganti-ganti informasiko sekaligus nutup perjumpuan kita pada borgol hariiko. Sampai jumpa pada borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV inspirasi kita. Paut Sakarin mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta hilap dalam bergaul hingga tidak hati-hati. Halikku yo sampaikan di depan majlis hakim saat sidang nota pembelaan terdakwa yang digelar di pengadilan Negeri Cambi. Paut menyampaikan bahwa kejadian pemberian V proyek itu merupakan hilapnya dan ketidaktahuannya serta tidak cakapnya dalam bergaul hingga tidak hati-hati. Hingga dirinya harus terjerat dalam urusan hukum saat ikut. Selanjutnya, yo menyangkal dakwaan ke-1 dan ke-2 serta tuntutan jaksa penuntut umum mendakwa dirinya dengan pasal 5 ayat 1 huruf A, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi sangat keliru karena dirinya mengaku tidak pernah membagi-bagi duit. Apalagi dalam dakwaan menyatakan bahwa dirinya bersama-sama zumizola bagi-bagi duit kepada anggota Dewan Komisi Tigo DPRD Provinsi Cambi sebesar 2,275 miliar rupiah. Sementara itu, Ito Sumardi tim penasihat hukum Paut Sakarin mengatakan isi pledoi terdakwa Paut yang dibuat sendiri merupakan sesuai fakta yang dirasakan hingga dirinya menangis saat membacakan isi pledoi tersebut. Yo berharap hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan materi fakta keseluruhan, keseluruhan kekerangan investasi yang dibuatkan untuk kekerangan anggih. Jadi kita tuangkan semua negara-negara doi dan sesuai oleh terdakwa sendiri Bapak Uds dan dibuat sendiri oleh beliau dengan hati merahmi sesuai fakta yang dirasakan. Kita tuangkan sampai nangis dari Bapak Uds. Memang mudah-mudahan hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adil ini tanggal 29 Desember. Di keputusan.